Intro Prof. Dr. Ova Emilia M. Med. E.D. SPOG KPHD terpilih menjadi rektor K-17 Universitas Gajah Mada. Ova menjadi wanita kedua yang menjabat rektor dalam sejarah UGM. Ova terpilih dalam pemilihan dan penetapan rektor oleh Majelis Wali Amanat MWA UGM. Di Balai Sena UGM Jumat 20 Mei, dia mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Prof. Bambang Agus Kironoto dan Prof. Dendar Lianto. Ova akan mengamanku jabatan sebagai rektor UGM periode 2022 hingga 2027. Calon rektor terpilih adalah Prof. Ova Emilia Terang Ketua MWA UGM Prof. Pratiknos. Prof. Pratiknos seperti dikutip dari alaman UGM ACID. Prof. Ova Emilia merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dia juga menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Sejak tahun 2016, wanita kelahiran Yogyakarta 19 Februari 1964 ini menamatkan pendidikan salianya di UGM pada tahun 1987 dan kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas of London, Skotlandia pada tahun 1990. Ia menjalani pendidikan dokter spesialis of surgery, ginekologi di UGM pada tahun 1996 hingga 2000. Kemudian S3 clinical testing di University of New South Wales dan pendidikan dokter spesialis di UGM pada tahun 2009. Selain menjadi dekan, ia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia sejak tahun 2018. Penghargaan yang pernah ia terima diantaranya Fris Prisporium Binekologis Award tahun 1998 dan SIDA Award tahun 2006. Ia memiliki berbagai pengalaman menulis buku dan jurnal internasional, serta pengalaman membangun inovasi, advokasi, dan kebijakan. Pada tahun 2012 hingga 2020, ia membentuk kurikulum bagi dokter untuk pelayanan KB yang menjadi model pelatihan yang diangkat secara nasional dan diterapkan di Fakultas Kedokteran Indonesia. Dalam sejarah UGM baru dua kali rektor digabar oleh seorang wanita. Rektor wanita pertama UGM adalah Prof. Insinyur Dwi Korita Karnawati MSC PHD 2014 hingga 2017. Lui Korita berasal dari Fakultas Teknik, OFAM jadi orang ketiga dari Fakultas Kedokteran yang menjabat sebagai Rektor UGM. Dua Rektor UGM lain yang berasal dari Fakultas Kedokteran adalah Prof. Dr. M. Sarjito 1949-1961 yang menjadi Rektor UGM pertama dan Prof. Dr. Teku Jakob MSDS 1981-1986. Terima kasih telah menonton!